1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik, jika penyelenggaraan negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan menjadi A. Hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan B. Landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara C. Landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya D. Norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara E. Landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi Negara Nilai-nilai Pancasila yang menjadi norma hukum dasar Tentunya akan berdampak terhadap berbagai keputusan negara dalam menjalankan pemerintahan sesuai Pancasila Jika norma hukum tidak terbentuk dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada Maka dalam penyelenggaraannya pemerintah akan kehilangan dasar Pancasila dalam pelaksanaan dan kebijakan yang dilakukan Dua sikap sebagai warga negara yang dapat ditunjukkan Sebagai bentuk pengamalan alinea pertama pembukaan WUD negara RI tahun 1945 adalah rakyat Indonesia A. Menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk B. Mendukung invasi negara maju ke negara berkembang C. Mendukung kemerdekaan bangsa dalam wilayah yang sama D. Tunduk dan taat terhadap negara yang berjasa kepada negara Indonesia E. Menolak terjadinya dominasi asing ke negara kesatuan Republik Indonesia Sikap sebagai warga negara yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengamalan alinea pertama pembukaan WUD negara RI tahun 1945 adalah menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk Alinea tersebut menyatakan bahwa rakyat Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta menolak segala bentuk penjajahan 3. Sebagai suatu ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga nilai-nilai yang dikandung tidak bersifat statis tetapi dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman inilah makna Pancasila sebagai ideologi terbuka Ada pun nilai-nilai Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembang zaman meliputi nilai instrumental dan praksis yang dimaksud nilai instrumental adalah A. Sistem politik negara yang sedang berjalan B. Sistem pemerintahan dengan diikuti sistem multipartai C. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah D. Sikap saling hormat menghormati antar masyarakat yang berbeda latar belakang E. Partisipasi rakyat dalam memberi kritikan dan masukan pada kekuasaan Pemerintah Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum atau undang-undang sehingga akan menjadi fondasi bagi suatu pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara 4. Sebagai sumber nilai Pancasila memiliki makna A. Sumber moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara B. Nilai-nilai setiap sila mengikat masyarakat tertentu C. Menjadi sumber yang harus dikembangkan D. Nilai-nilai Pancasila dapat berubah-ubah E. Tiap-tiap nilai diakini kebenarannya Pancasila sebagai sumber nilai memiliki makna sebagai pedoman moral bagi individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Ini berarti Pancasila memberikan arah dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial, kehidupan berbangsa, maupun dalam kehidupan bernegara 5. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil seringkali masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang komplek Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UD Negara RI tahun 1945 peristiwa tersebut di atas merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada A. Melindungi segenap bangsa Indonesia B. Memajukan kesejahteraan umum C. Mencerdaskan kehidupan bangsa D. Menciptakan ketertiban umum E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia Penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UD Negara RI tahun 1945 khususnya pada tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia Pembukaan UD Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 6. Salah satu agenda reformasi adalah amandemen UD Negara RI tahun 1945 Salah satunya adalah pasal 3 ayat 1, yaitu MPR menetapkan UD dan garis-garis besar haluan negara berubah menjadi MPR berwenang menetapkan UD Konsekuensi atau akibat dari amandemen pasal tersebut adalah A. MPR sebagai lembaga tinggi negara B. MPR pemegang kekuasaan tertinggi negara C. MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan MPR D. Presiden harus mempertanggungjawabkan semua kebijakannya pada MPR E. Semua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan harus melalui persetujuan MPR Amandemen pasal tersebut mengubah kewenangan MPR dalam menetapkan UD dan garis-garis besar haluan negara Sebelum di amandemen, MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan UD dan GBHN Namun, setelah di amandemen, kewenangan tersebut berubah menjadi MPR berwenang menetapkan UD Konsekuensi dari amandemen pasal tersebut adalah MPR tetap sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 7. Salah satu kewenangan pengadilan tinggi adalah A. Memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya B. Memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang masing-masing berbeda wilayah hukumnya C. Memeriksa sengketa kewenangan mengadili antara satu lingkungan pengadilan dengan pengadilan di lingkungan pengadilan lain D. Memutus perkara tindak pidana sebelum terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan Negeri, E. memutuskan perkara setelah menetapkan lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya. Artinya, jika terdapat dua pengadilan negeri yang memiliki kewenangan mengadili perkara yang sama dan terjadi perselisihan terkait siapa yang sebenarnya berwenang mengadili perkara tersebut, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan tinggi untuk diputuskan. Delapan, perhatikan contoh peristiwa berikut. Seorang hakim memohon maaf kepada terdakwa dan hadirin yang hadir di persidangan setelah memutuskan perkara pencurian terhadap seorang wanita selaku terdakwa. Mohon maaf saya harus membuat keputusan hukum, karena ibu ini telah melakukan pencurian walaupun pencurian ini dilakukan karena faktor keterpaksaan tidak memiliki uang untuk beli obat, karena anaknya sakit dan perlu pertolongan, tetapi saya harus memutuskan bahwa ibu ini bersalah telah mengambil barang yang bukan haknya, dan merugikan orang lain dan kepentingan umum, demikian ucapan hakim itu setelah selesai persidangan. Dari kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut di atas menunjukkan, Hakim dalam memutuskan perkara mencoba untuk menjalankan prinsip hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, artinya hukum harus ditegakkan terlepas dari latar belakang atau keadaan tertentu dari pihak yang bersangkutan. Meskipun terdapat faktor keterpaksaan yang mendasari tindakan pencurian tersebut, Hakim tetap berpegang pada prinsip bahwa tindakan pencurian adalah melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan. Sembilan kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara, merupakan indikasi masih lemahnya integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan masyarakat. Di bawah ini beberapa lembaga hukum yang menangani kasus korupsi pejabat negara antara lain KPK. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada A. Pengadilan Negeri B. Peradilan Negeri C. Pengadilan Tipikor D. Peradilan Adhok E. Pengadilan Tinggi Setelah KPK melakukan penyelidikan dan menemukan cukup bukti terkait kasus korupsi, hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada pengadilan Tipikor untuk dilanjutkan proses hukumnya. Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. 10. Di Indonesia terdapat agama yang beraneka ragam. Namun pemerintah sudah membebaskan penduduk Indonesia agar dapat memeluk agamanya masing-masing dan mempercayainya, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sifat yang terkandung dalam sila satu yaitu A. Saling menghormati antaragama B. Saling mengejek antaragama C. Saling menghina antaragama D. Saling menginformasikan apa yang diajarkan pada agamanya E. Saling mengingatkan waktu ibadah Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai untuk saling menghormati antaragama Hal ini berarti bahwa sebagai warga Indonesia, kita diharapkan untuk menghargai dan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia Kita harus memahami bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan keyakinan dan prinsip mereka 11. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah A. Terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat B. Menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan C. Meminimalisir pertentangan yang terjadi antar individu dalam masyarakat D. Membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional E. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Proses penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan norma hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat 12. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang memahami pentingnya HAM Oleh karena itu, pentingnya upaya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dilaksanakan dalam rangka A. Melindungi kelompok mayoritas B. Mencegah perlakuan diskriminatif C. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa D. Mendukung kelompok minoritas yang berkuasa E. Menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat Tindakan korupsi merupakan pelanggaran HAM karena korupsi dapat merugikan hak-hak masyarakat secara luas Korupsi dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan ketimpangan dalam masyarakat Oleh karena itu, pentingnya upaya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dilaksanakan dalam rangka menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat 13. Kasus-kasus pelanggaran di Indonesia telah banyak terjadi yang dapat kita temui di sekitar kita Mulai dari hal kecil hingga hal besar yang berujung pembunuhan Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia salah satunya adalah kasus munir Dari kasus munir kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia A. Tidak ada kerja sama masyarakat B. Lemahnya supremasi hukum C. Diperjuangkan hukum adat D. Pemerintahnya serius mengusut kasus E. Kurang informasi hukum Dari kasus munir kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia terdapat lemahnya supremasi hukum Supremasi hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum berada di atas segala-galanya Termasuk di atas kekuasaan pemerintah dan individu Dalam kasus munir, terdapat kelemahan dalam penegakan hukum dan keadilan Di mana upaya untuk mengungkap kebenaran dan menindak pelaku tidak dilakukan secara efektif dan transparan 14. Peristiwa pembunuhan salim kancil atas kasus penggalian pasir di daerah Lumajang Jatim Yang merupakan agenda di dunia hukum yang harus dicermati Dalam hal ini siapakah yang berhak memutus perkara tersebut? A. Polisi B. Pengadilan HAM C. Komnas HAM D. Tokoh Masyarakat E. Mahkamah Agung Peristiwa pembunuhan salim kancil atas kasus penggalian pasir di daerah Lumajang, Jawa Timur Merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum Dalam hal ini adalah kepolisian Polisi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan 15. Negara menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Hak yang diprioritaskan dalam pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan adalah hak A. Melaksanakan kewajiban secara tegas B. Tata cara dalam melakukan kewajiban C. Pelaksanaan hak yang terorganisir D. Kesetaraan antara warga negara E. Pemberian hak yang adil Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan Negara mengutamakan pemberian hak yang adil kepada setiap warga negara Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan tidak boleh didiskriminasi dalam pemberian hak 16. Hubungan dan kerjasama internasional timbul karena adanya saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa Arti penting kerjasama internasional tersebut adalah A. Memenuhi keperluan hidup yang tidak bisa dipenuhi sendiri B. Menciptakan persekutuan hidup bangsa dalam satu kawasan C. Menciptakan pasar besar bersama dalam globalisasi ekonomi D. Mengembangkan ideologi yang dapat diterima semua bangsa E. Memperoleh pinjaman saat mengalami krisis ekonomi Kerjasama internasional merupakan bentuk interaksi antarnegara yang didasarkan pada saling ketergantungan dan kebutuhan antarbangsa Kerjasama ini memiliki beberapa arti penting Di antaranya, memenuhi keperluan hidup yang tidak bisa dipenuhi sendiri Negara-negara saling berbagi sumber daya, teknologi, dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri Contohnya adalah kerjasama dalam perdagangan Di mana negara memperdagangkan barang dan jasa yang tidak diproduksi secara lokal 17. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Berikut contoh peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu A. Memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR B. Melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim D. Memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum E. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Termasuk dalam menjamin keadilan dan kedamaian Salah satu contoh peran kepolisian adalah melalui tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan Tindakan ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat 18. Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia B. Bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia C. Memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya D. Neutralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia E. Bangsa Indonesia ingin menjadi Bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia Kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki beberapa alasan yang mendasarinya Salah satunya adalah netralitas bangsa Indonesia dan keinginan untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia 19. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar A. Kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat B. Menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara C. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum D. Terciptanya persamaan di mata hukum antar warga masyarakat yang homogeni E. Terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum Kepastian dan ketertiban hukum adalah fondasi yang penting bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik Karena menciptakan lingkungan yang adil, stabil, dan berdasarkan aturan yang jelas bagi semua warganya 20. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila Yang merupakan demokrasi khas Indonesia apabila dilihat dari sistem pengeluaran aspirasinya Maka Indonesia menganut sistem demokrasi A. Demokrasi berkelanjutan D. Demokrasi langsung C. Demokrasi tak langsung D. Demokrasi rakyat E. Demokrasi universal Demokrasi tak langsung Atau yang sering disebut juga sebagai demokrasi representatif Adalah sistem di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan politik Di Indonesia, sistem demokrasi ini tercermin dalam struktur pemerintahan yang melibatkan pemilihan umum Untuk memilih anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan presiden secara tidak langsung melalui sistem elektoral 21. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai keanekaragaman baik dalam SDA maupun budaya Salah satu semboyan Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman budaya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang kedudukannya memiliki peran penting dalam memperkokoh NKRI Berikut yang merupakan contoh sikap dalam mewujudkan kedudukan ke Bhinneka Tunggal Ika A. Mengikuti jalur musyawarah sesuai pendirian pribadi B. Membiarkan tiap kubu mengeluarkan semua pendapatnya C. Bersikap acuh terhadap segala persoalan yang timbul D. Mengikuti pembelajaran nasional dalam mencerminkan kedudukan Bhinneka Tunggal Ika E. Meyakinkan teman-teman untuk saling mempertahankan pendapat Mengikuti pembelajaran nasional dalam mencerminkan kedudukan Bhinneka Tunggal Ika Mengacu pada sikap untuk belajar dan memahami keberagaman budaya dan pandangan dalam masyarakat Indonesia Sikap ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama Dalam satu negara yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika 22. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut 1. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas 2. Penggunaan pengerahan masa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah 3. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat 4. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa 5. Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional Berdasarkan urayan beberapa kondisi di atas, yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor A. 1. 2 dan 3, B. 1. 3 dan 5, C. 2. 3 dan 4, D. 2. 4 dan 5, E. 3. 4 dan 5 Yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik, antara lain penggunaan pengerahan masa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa Dan pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional Jadi, yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik adalah nomor 2, 4 dan 5 23. Perhatikan beberapa aspek wawasan Nusantara berikut 1. Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia 2. Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia 3. Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia 4. Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara 5. Ideologi sebagai perkat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN 6. Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia Berdasarkan aspek wawasan Nusantara di atas, yang merupakan aspek alamiah wawasan Nusantara ditandai oleh nomor A12 dan 3, B13 dan 5, C24 dan 6, D34 dan 5, E45 dan 6 Aspek alamiah wawasan Nusantara ditandai oleh nomor 1, 2 dan 3 Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia 24. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam Yang mencerminkan kebinekaan bangsa Indonesia Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah A. Bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal B. Bekerja sama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah C. Membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya D. Bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa E. Meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan Bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa Perilaku ini mencerminkan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tumbuh dari kebinekaan 25. Pada era globalisasi seperti sekarang ini ada sebagian warga masyarakat yang terpengaruh budaya asing Mereka meniru sikap hidup individualis mengenakan pakaian ketat di depan umum dan sikap glamor Tindakan yang sebaiknya kita lakukan adalah A. Langsung menerima budaya asing B. Menolak masuknya budaya asing C. Menerima budaya asing yang sesuai D. Mempelajari dan mengembangkan budaya asing E. Menerima budaya asing yang lebih menguntungkan pribadi Menerima budaya asing yang sesuai Menghadapi budaya asing dalam era globalisasi ini Memang penting untuk memilih dengan bijak budaya asing yang bisa diterima dan sesuai dengan nilai-nilai serta budaya lokal Tanpa meninggalkan identitas dan jati diri 26. Sikap menghargai dan menghormati sangat penting dalam meminimalisasi ancaman berbasis Sara Perbuatan yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan atas keberagaman seperti A. Tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah B. Memaafkan kesalahan yang dilakukan teman berbeda agama C. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan di Indonesia D. Memaafkan kesalahan yang diperbuat saudara sebangsa dan seagama E. Berusaha meningkatkan keamanan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah Tindakan ini menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama 27. Pemerintahan yang demokratis pada hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Agar terlaksananya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat Maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah A. Melaksanakan hanya yang menjadi program pemerintah saja B. Bersama masyarakat bersinergi dalam mencapai tujuan pemerintah C. Tidak mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat D. Mengedepankan kerjasama demi tercapainya tujuan dan cita-cita pemerintah E. Melaksanakan program prok rakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan Rakyat Bersama masyarakat bersinergi dalam mencapai tujuan pemerintah Dalam pemerintahan yang demokratis, partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk mencapai kepentingan bersama 28. Saat kegiatan upacara bendera, pembina upacara berpesan agar dapat berpartisipasi dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Bentuk perbuatan yang mencerminkan komitmen menjaga persatuan di lingkungan sekolah adalah A. Siswa kelas 10 mengadakan kunjungan ke kantor pengadilan B. Siswa mengikuti pemilihan ketua kelas secara tertib C. Septi mengembalikan buku kepada Rudy D. Agus membaca buku di perpustakaan E. Solah menjadi petugas upacara Soleh menjadi petugas upacara Menjadi petugas upacara adalah salah satu bentuk perbuatan yang mencerminkan komitmen dalam menjaga persatuan di lingkungan sekolah Karena dengan menjadi petugas upacara, siswa menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun semangat persatuan dan kesatuan 29. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila Merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman Serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara Di mana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama Sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka A. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro-kepentingan kelompoknya B. Kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya C. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata D. Terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa E. Jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata Demokrasi yang berkeadilan sosial mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa hasilnya adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat 30 pungutan liar sering meresahkan masyarakat, sudah selayaknya pemerintah mengambil tindakan Upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan berkaitan dengan masalah tersebut adalah A. Membentuk satuan tugas untuk memberantas perilaku tersebut B. Melakukan penyitaan seluruh kekayaan dari oknum yang terlibat C. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih hati-hati D. Menginventarisir berbagai kasus tindak pidana masyarakat E. Menghargai tindakan masyarakat yang melapor ke kepolisian Menghargai tindakan masyarakat yang melapor ke kepolisian juga merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan terkait pungutan liar Dengan menghargai laporan masyarakat, pemerintah dan kepolisian dapat memberikan respons yang cepat dan serius terhadap kasus-kasus pungutan liar yang dilaporkan Sehingga memberikan dorongan positif kepada masyarakat untuk aktif melawan praktik pungutan liar 31. Alasan yang mendasari Indonesia memilih bentuk pemerintahan Republik Konstitusional adalah A. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil dengan otonomi daerah yang luas, permanen B. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang harus dijaga kerukunannya C. Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat Sehingga harus menjaga kedaulatan negara tersebut D. Bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah-pisah Dan tersebar luas, e. Suatu pemerintahan harus memiliki pedoman yang dijadikan dasar penyelenggaraan negara, yaitu konstitusi Suatu pemerintahan harus memiliki pedoman yang dijadikan dasar penyelenggaraan negara, yaitu konstitusi Pemilihan bentuk pemerintahan Republik Konstitusional mengindikasikan bahwa Indonesia mengakui pentingnya memiliki konstitusi sebagai landasan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan 32. Cara belanja dewasa ini mengalami perubahan Dahulu jika belanja pembeli temukan dengan penjual Sekarang pembeli berbelanja cukup dengan memilih barang-barang melalui telepon seluler Pembayaran dilakukan dengan mentransfer melalui aplikasi Dan barang belanjaan akan dikirim belanjaan ke luar negeri dapat dilakukan dengan mudah Dan Indonesia merupakan tujuan penjualan barang-barang dari luar negeri Menyikapi hal ini sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya A. Mengikuti gaya hidup bebas B. Meningkatkan sikap individualis C. Membiasakan pembeli barang impor D. Menanamkan gerakannya mencintai produk dalam negeri E. Memblokir barang-barang luar negeri yang dijual secara online Menanamkan gerakan mencintai produk dalam negeri Sebagai generasi penerus bangsa Penting untuk mendukung produk-produk dalam negeri Agar ekonomi lokal bisa berkembang Dan masyarakat Indonesia bisa lebih mandiri dalam produksi barang dan jasa 33. Perhatian urusan-urusan berikut 1. Mencetak uang 2. Memberikan gerasi 3. Membentuk UU 4. Mengangkat duta dan konsul Urusan pemerintah pusat di bidang justisi ditunjukkan oleh angka A. 1. 2 B. 3 5 C. 4 5 D. 2 3 E. 1 4 Urusan pemerintah pusat di bidang justisi ditunjukkan oleh angka 2-3 Yaitu memberikan gerasi dan membentuk U 34. Pada saat ini, sering timbul permasalahan baru yang dasar hukumnya di Indonesia masih belum ada. Maka DPR merancang sebuah U untuk menjadi penegak dari masalah tersebut yang akan disahkan oleh Presiden dan aparatur negara. Dalam hal ini fungsi dari DPR merupakan fungsi A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Prerogatif, E. Interpelasi. Fungsi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga legislatif, adalah membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ketika terjadi permasalahan baru yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, DPR dapat merancang sebuah U untuk mengatasi masalah tersebut. 35. Suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian di mana kedaulatan keluar sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan kedaulatan ke dalam sebagian dipegang oleh pemerintah pusat dipegang oleh pemerintah negara bagian merupakan bentuk negara. A. Republik, B. Serikat, C. Kesatuan, D. Konfederasi, E. Oligarki. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian di dalamnya, di mana kedaulatan dipegang oleh pemerintah negara pusat. Sedangkan kedaulatan setiap negara bagian dipegang oleh pemerintah pusat. 36. Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan terbuka dan transparan. Hal ini mengandung makna, A. Segala sesuatu dapat diketahui oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun, B. Penyelenggaraan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. C. Pemerintah memberikan batasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi negara, D. Batasan antara pemerintah dan rakyat dalam penyusunan program penyelenggaraan negara sangat. Jelas, E. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan jelas, tidak bersifat rahasia, dan bisa diketahui oleh publik. Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan mengacu pada praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa berbagai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan tindakan pemerintah harus dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh publik. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses pemerintahan. 37. Ada beberapa kriteria terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan antar pemerintah pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Jika di dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan, hal ini menunjukkan negara tersebut berbentuk A. Kesatuan, B. Serikat, C. Federasi, D. Konfederasi, E. Republik. Dalam konteks ini, negara tersebut memiliki bentuk kesatuan. Dalam negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan pusat sangat dominan dan pemerintah daerah bertindak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki otonomi terbatas dan biasanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 38. Bangsa Indonesia harus memandang semua aspek kehidupan bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa yaitu A. Meneladani para pembuat konsep wawasan nusantara yang berhasil menciptakan keanekaragaman bangsa B. Mengupayakan bangsa Indonesia lebih homogen untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa C. Mengikuti ajaran wawasan nusantara untuk menciptakan bangsa yang lebih homogeni D. Mengutamakan kepentingan pemerintah daripada kepentingan masyarakat yang beragam E. Memandang keanekaragaman yang D. Dilandasi persatuan dan kesatuan bangsa Sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa adalah memandang keanekaragaman tersebut sebagai sumber kekuatan yang harus dilandasi oleh persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan seperti budaya, suku, agama, dan bahasa adalah sesuatu yang kaya dan bernilai strategis bagi bangsa Indonesia 39. Pembagian kekuasaan negara baik, kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wawenangnya Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden A. Mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang B. Memberi gerasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu C. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain D. Memberi gelar Tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan D. Menerima penempatan duta dari negara lain Kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif terkait dengan pemberian gerasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu Gerasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan kepada seseorang yang telah dihukum sehingga orang tersebut dapat dibebaskan dari sisa masa hukumannya atau hukuman yang diterima dapat dikurangi 40. Perhatikan pernyataan berikut 1. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangkan MA 2. DPR, MK, MPR terlibat dalam proses pemaksulan Presiden dan atau Wakil Presiden 3. Presiden, DPR, dan MK berperan dalam pemilihan hakim konstitusi Berdasarkan tiga fakta pada pernyataan dapat disimpulkan bahwa A. Pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan secara kerjasama B. Lembaga negara pusat terbiasa bekerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan C. Sistem ketatanegaraan Indonesia hanya dikuasai oleh Presiden, MK, MA, DPR, dan MPR D. Lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri E. Legislatif, Eksekutif, Judikatif merupakan bukan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara pusat di Indonesia Yaitu Presiden, DPR, MK, MPR, dan MA bekerjasama dalam berbagai aspek pemerintahan 1. Tuliskan perbedaan antara penyelenggaraan negara dengan sistem presidensial dan parlementer 1. Sistem presidensial merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara menekankan pentingnya pemilihan Presiden secara langsung Sehingga Presiden terpilih mendapatkan mandat terserah langsung dari rakyat Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan Presiden 2. Sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan di yang memungkinkan parlement memiliki peranan paling penting dalam pemerintahan Dalam hal ini parlement memiliki wenang mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan parlementer Menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan moshi tidak percaya 2. Infrastruktur politik merupakan sebagai mesin politik informal Berasal dari kekuatannya tak masyarakat Kekuatan yang tak masyarakat tersebut menjadi kelompok yang mampu menguasai keadaan sistem politik dalam sebuah negara Tuliskan 5 infrastruktur politik 1. Partai politik 2. Kekelompok menekan 3. Kelompok kepentingan 4. Media dan komunikasi 5. Tokoh politik 3. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa Globalisasi perekonomian di satu sisi akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif Di sisi lain globalisasi perekonomian membuka peluang masuknya produk-produk luar negeri ke pasar domestik Dengan demikian keuntungan akan didapat, tetapi tidak menutup kemungkinan ancaman yang juga akan bersaing, sehingga tidak tersingkir dari pasar Dari pernyataan di atas, tulislah ancaman dalam bidang ekonomi bagi Indonesia yang berhubungan dengan globalisasi Satu pasar Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri dengan kualitas dan harga yang mampu bersaing dengan barang lokal Dua pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia Tiga persaingan bebas mendorong terjadinya monopoli perdagangan Empat angka pengangguran meningkat akibat sektor-sektor ekonomi rakyat lesuh memperburuk prospek ekonomi Lima pertumbuhan ekonomi jangka panjang Empat hak politik merupakan salah satu hak konstitusional warga negara Tuliskan lima hak politik yang dimiliki warga negara Indonesia Satu, ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum Dua, berpartisipasi membangun roda pemerintahan Tiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik Empat, membentuk partai politik Lima, kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan Lima, penyelenggaraan pemerintahan pusat Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya Adalah suatu proses penyerahan sebagian wonang dan tanggung jawab Dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan Atau lembaga-lembaga pemerintah daerah Agar menjadi urusan rumah tangganya Sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah Dan menjadi wonang serta tanggung jawab pemerintah daerah Berdasarkan ilustrasi di atas Sebutkan empat dampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah Satu sosial budaya lebih berkembang dengan adanya otonomi daerah Setiap aspek daerah dapat dikembangkan Dua pertahanan dan keamanan daerah Khususnya yang berbatasan dengan wilayah negara lain merupakan ujung tombak Indonesia Tiga potensi daerah berkembang dengan otonomi daerah Semua potensi daerah juga dapat berkembang Empat kewenangan daerah atas kebijakan tertentu setiap wilayah Indonesia mempunyai ciri khas